Intro Halo guys, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh Handphone Xiaomi memang gak ada abis-abisnya guys Walaupun sekarang banyak handphone murah dengan spek bagus Tetap aja Xiaomi terdepan untuk urusan beginian Dan kali ini Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi buat kalian nih 5 handphone terbaik dari Xiaomi di tahun 2019 Bergaransi resmi versi Ponsel Heboh Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya Aktifkan tanda lonceng Dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys Yang kelima ada Redmi Note 7 Dari sejak pertama rilis hingga saat ini Handphone ini memang fenomenal guys Karena menawarkan harga yang murah dengan desain yang elegan dan spek yang cadas Redmi Note 7 punya layar 6,3 inci tipe IPS Yang udah Full HD+, ditambah lagi proteksi Gorilla Glass 5 Ya cukup mewah lah untuk ukuran harganya Lalu ada prosesor gaming murah Snapdragon 660 Dengan dukungan RAM 4GB per 64GB Lalu ada juga kamera level flagship 48MP plus 5MP Dengan 4 in 1 Super Pixel yang bisa menghasilkan foto jernih Sedangkan di bagian depannya juga gak mau kalah Dengan kamera 13MP Redmi Note 7 ini juga udah pake port USB Type-C Lalu ada baterai kapasitas 4000mAh Dengan dukungan Quick Charge 4.0 Oh iya handphone ini juga udah dilengkapi fingerprint di bagian belakang Untuk keamanannya Kesemua fitur tadi dapat kalian tebus Hanya dengan harga 2,1 jutaan aja Dan pastinya bergaransi resmi Yang keempat ada Redmi 7 Turun ke entry level Ada si bungsu dari seri 7 Yaitu Redmi 7 Tapi bukan Xiaomi namanya Kalau gak ngasih harga murah dengan spek mewah Gak kalah cadas Redmi 7 punya layar ukuran 6,26 inci Tipe IPS resolusi HD+, Tapi tetap dapat perlindungan Gorilla Glass 5 Untuk dapur pacu Ada Snapdragon 632 Dengan dukungan RAM terendahnya 2GB per 16GB Untungnya handphone ini punya slot untuk micro SD card Dan untuk bermain game ringan Seperti Mobile Legends atau Free Fire Udah pasti lancar jaya lah guys Di sektor kamera Ada dual cam 12MP F2.2 Plus 2MP depth sensor Untuk foto bokeh Dan ada juga fitur AI Yang bisa deteksi berbagai macam mode foto Lalu di bagian depannya Ada kamera yang lumayan besar 8MP Apatel F2.0 Yang juga sudah dilengkapi AI Beauty Dan palm shutter Untuk mengambil foto Hanya dengan melambaikan tangan Di harganya yang sejutan ini Redmi 7 juga udah punya Fingerprint scanner Di bagian belakang Lalu ada baterai kapasitas besar 4000 mAh Dengan dukungan Face charging 10W Yang ketiga Ada Pocopone F1 Handphone ini juga termasuk Salah satu handphone Paling fenomenal dari Xiaomi Handphone dengan spek gaming Dengan harga paling terjangkau Sayangnya sampai saat ini Belum ada penerus dari handphone ini Atau mungkin Xiaomi jual rugi Untuk handphone ini ya guys Pocopone F1 Punya layar ukuran 6,18 inci Tipe IPS Yang tentu aja udah Full HD Plus Dan proteksi Gorilla Glass Lalu pada dapur pacu Ada chipset level dewa Snapdragon 845 AIE Dengan clock speed hingga 2,8 GHz Dan GPU Adreno 630 hingga 710 MHz Lalu ada juga teknologi liquid cool Untuk meredam panas ketika bermain game dengan intense Pada kamera juga cadas nih guys Ada dual cam 12 MP plus 5 MP AI kamera ultra sensitif cahaya Dan mampu mendeteksi 25 kategori objek Dan 206 suasana yang berbeda Sementara pada bagian depan Ada kamera 20 MP AI kamera Yang bisa deteksi 10 suasana berbeda Dan pengenalan wajah Pocopone F1 Juga udah dilengkapi port USB Type-C Sedangkan untuk keamanan Ada fingerprint di bagian belakang Dan face unlock dengan infrared Yang lebih aman dan akurat Walaupun dalam keadaan gelap Lalu ada baterai kapasitas 4000 mAh Yang sudah support fast charging 18 Watt Atau quick charge 3.0 Yang kedua ada Redmi Note 8 Pro Handphone yang satu ini juga terbilang sukses Menggebrak pasar handphone tanah air Karena lagi-lagi dengan harga 3 jutaan Redmi Note 8 Pro menghadirkan berbagai macam fitur mewah Dan spek yang cadas pula Dimulai dari bagian depan Ada layar ukuran 6,53 inci Tipe IPS LCD Dengan resolusi Full HD Plus Proteksi Gorilla Glass 5 Dan tingkat kecerahan mencapai 500 nits Lalu pada prosesor ada chipset terbaru dari Mediatek Yang untuk pertama kali terpasang di handphone ini Yaitu Mediatek Helio G90T Yang di atas kertas Performa prosesor ini Jauh berada di atas Snapdragon 710 Selanjutnya ada RAM kapasitas 6GB Per 128GB Lalu ada juga sistem Liquid Cool Yang terpasang di handphone Yang berguna untuk meredam panas saat bermain game Pada kamera Handphone ini patut diacungi jempol guys Karena yang pertama mengusung quad cam 64MP Ditemani 8MP lensa ultrawide Lalu 2MP makro kamera Dan 2MP depth sensor Sedangkan pada bagian depannya Ada kamera 20MP dengan AI portrait Yang tingkatan blurnya dapat diatur Gak sampai disitu Redmi Note 8 Pro ini juga udah punya fitur lain Seperti NFC multifungsi Port USB Type-C Jack audio 3,5mm Dan baterai kapasitas 4500mAh Yang sudah support fast charging 18W Dan tersedia di dalam paket pembelian Yang pertama ada Redmi 8 Ada yang baru masuk secara resmi ke Indonesia nih guys Yaitu Redmi 8 Salah satu calon penguasa handphone harga sejutaan tahun 2020 Biasalah Xiaomi Harga murah spek mewah Di bagian depan Ada layar ukuran 6,22 inci resolusi HD plus Dan proteksinya langsung Gorilla Glass 5 nih guys Pada dapur pacu Handphone ini dipersenjatai chipset Snapdragon 439 Dengan dukungan RAM besar 4GB per 64GB Di sektor kamera Ada dual cam 12MP plus 2MP di bagian belakang Sedangkan di bagian depannya Ada kamera 8MP dengan adapter f2.0 Kelebihan lain dari handphone ini Adalah punya desain berkilau Dengan tekstur seperti kaca Lalu ada juga fingerprint di bagian belakangnya Dan fitur utamanya Yaitu baterai monster kapasitas 5000mAh Yang disupport quick charge 3.0 18W Dan diklaim Xiaomi Mampu bertahan selama 3 hari Untuk pemakaian normal Oke guys Itu dia tadi handphone terbaik dari Xiaomi Sepanjang tahun 2019 ini Yang bisa jadi penguasa pasar di tahun depan Dan jangan lupa balik lagi kesini Kalau mau beli handphone ini ya guys Karena link pembelian lengkap Di semua marketplace favorit kalian Ada di bawah ini Tapi ingat jauhi kredit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax